Dua orang tewas dalam kecelakaan yang melibatkan dua truk di kilometer 460 ruas tol Semarang, Solo, Jawa Tengah pada minggu siang. Kecelakaan bermula ketika truk tangki melaju di lokasi kejadian dengan kontur jalan menanjak. Karena tidak kuat menanjak, truk kemudian berhenti di bahu jalan. Namun, dari arah yang sama melaju truk kargo yang diduga mengalami masalah pada mesin sehingga menabrak truk tangki yang sedang berhenti hingga masuk parit. Seorang awak truk dari masing-masing kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini dilaporkan tewas. Ada truk tronton yang masih kita dalami penyebabnya. Dia oleng ke sebelah kiri dan menabrak kendaraan yang berhenti yaitu kendaraan truk tangki. Kemudian truk tangki-nya terdorong sampai masuk ke parit. Dan juga berikut dari kendaraan truk terontohnya juga ikut masuk ke parit. Kecelakaan juga terjadi antara sebuah minibus menabrak truk yang sedang parkir di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Akibat kecelakaan ini, bagian depan minibus hancur. Sopir dan salah satu penumpang yang duduk di depan tewas di tempat. Sementara sejumlah penumpang lain dilaporkan mengalami luka-luka. Setelah kejadian, polisi langsung melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan. Terima kasih.